Berita pilihan lain saudara, seorang siswa SMA di Kecamatan Tawaya, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tercebur ke laut saat pulang sekolah. Beruntung ia bisa berenang sehingga siswa itu bisa kembali ke perahu dengan selamat. Sungguh berat perjuangan remaja-remaja ini dalam menimba ilmu. Betapa tidak setiap hari mereka terpaksa menyabung nyawa untuk bisa sampai di sekolah dengan menyeberangi lautan. Pasalnya, di desa Bontu-Bontu Kecamatan Tawaya, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tempat tinggal mereka, tidak ada SMA Negeri. Seperti Ali Sahar, siswa SMA Negeri 1 Napa Balano, ia tercebur ke laut saat perjalanan pulang sekolah selasa 1 Oktober lalu. Saat itu seorang temannya mendadak pindah posisi duduk yang membuat perahu oleng dan menyebabkan Ali tercebur ke laut. Beruntung ia mahir berenang. Dengan santai, ia pun menunggu perahu menghampirinya kembali. Menurut pemilik perahu, setiap hari para remaja ini memang memakai jasanya untuk pergi dan pulang sekolah. Saat mengetahui ada penumpang yang jatuh ke laut, ia pun memutar balik perahunya untuk menjemput. Tapi sudah berenang mau berpegang di pantas murah itu, tapi kan tidak sempat mau turunan, gas toh. Saya larang, jangan duluan, jangan duluan, berpegang di pantas, karena jelas tidak pernah balik-balik. Diakui siswa, perjalanan mereka ke sekolah lancar bila cuaca baik. Tetapi saat cuaca tak bersahabat atau laut sedang pasang, perahu mereka nyaris terbalik dan tak jarang membuat mereka terpaksa tak ke sekolah.